Sekarang pemerintah lagi mengurangi uang tunai, ada yang namanya cashless. Itu alasan kenapa sekarang ada dompet digital, OVO, dana, apa lagi, jenius, apa lagi tuh, gen halilintar kali ya? Pokoknya ada dompet digital sekarang banyak, untuk apa? Untuk mengurangi uang tunai, sebetulnya bagus untuk mempermudah pembayaran masa depan. Tapi yang mereka lupa, kita masih punya sistem pembayaran yang sifatnya harus cash, dan itu akan menyulitkan kita tau. Contohnya apa? Nyawa erbiduan. Iya kan? Yang tadinya bapak-bapak naik ke atas panggung bawa duit 100 ribu, 50 ribu, karena cashless. Iya kan? Akhirnya bapak-bapak naik ke atas panggung, bayar pake gopay, sistem barcode. Goyangannya hot dikit, sken, idih. Asik dikit, sken, iya kan? Itu lumayan jadi favorit gue ya, favorit gue, karena itu berawal dari kerasaan gue melihat fenomena sekeliling. Kata gue, gara-gatanya gue waktu itu turun dari gocek, terus kata gue ini, ini pake gopay mas. Enggak, cash ngemas, mencetnya gopay nih katanya. Hah? Gitu gue. Kok gitu sih? Gue bilang jadi ribet gitu sih, kenapa tiba-tiba uang tunai jadi tidak berlaku gitu. Akhirnya gue bikin joke itu, dan yang menurut gue, joke ini favorit adalah karena waktu itu sebenarnya joke-nya bukan seperti itu. Joke-nya adalah, ini gimana kalau misalkan gak ada uang cash. Bapak-bapak naik ke atas panggung, dangdutan nih, nyamper biduan. Tadinya gue, panselannya adalah si kartunya dimasukin itu, jadi si biduannya kayak mesin ATM. Jadi mesin ATM, mesin ATM, terus ada bapak-bapak turun, pak kenapa nangis, kartu saya ketelan. Tadinya gitu. Nah, waktu gue tampil di openernya Ernest, diketawa, Ernest nonton gue. Terus Ernest bilang, nge-DM gue, bro kayaknya itu diganti aja deh. Itu tuh potensi banget gitu ya. Jangan lu menjadikan biduan sebagai mesin ATM karena tidak masuk logika. Kalau mau, sistemnya barcode. Jadi si biduannya tato barcode. Wah, bagus juga tuh kok. Gitu, jadi kata kalau Ernest masukannya gitu, begitu gue praktekin, ternyata lebih pecah. Gitu sih. Wuh, itu berminggu-minggu kali. Berbulan-bulan bahkan. Gue kan tipikal kominka yang kalau misalkan nge-set materi tuh gak cuma lapis satu ya. Gue gak mau begitu nulis, panselan lapis satu gue bawain terus udah weh mendem gak diperbaiki. Gue tuh selalu nyoba panselan ini gimana potensinya. Ah, kurang enak. Ganti lagi, ah, kurang enak. Re-read lagi, ah, kurang enak. Itu tuh berbulan-bulan menurut gue. Ada kali dua bulan setengah mah tuh. Kalau ditanya lebih pilih uang cash atau uang digital, gue pribadi sih masih pengen pegang uang cash sih. Karena menurut gue digital tuh terlalu beresiko gitu. Kalau misalkan apa-apa. Iya, kalau misalkan praktis karena ada di handphone. Tapi kalau handphone kita gak ada jaringan atau tiba-tiba lampu padam, listrik padam kan gak bisa transaksi. Uang cash lebih, lebih apa ya, lebih masyarakat lah. Gue sih sangat menjunjung tinggi uang cash. Gue Dhani Beler, jangan lupa buat temen-temen semua beli digital download gue yang berjudul BelerVolution. Eksklusif hanya di comika.id B3 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 B3